Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan menjelaskan patikum bahan alam teknologi tekstil dari kulit buah naga Kami beranggudakan dari kelompok 6 Yang pertama, Ananda Muhammad D500-1871 Yang kedua, Oktaliha Jengwidian D500-1876 Yang ketiga, Khoirinusalsasabila D500-1870-107 Yuk, saksikan video platikum kami Nah, sebelum platikum, kita siapkan dulu bahan-bahan Untuk yang pertama, ialah siapkan buah naga Selanjutnya, bahan yang telah disiapkan tadi, buah naga yang telah utuh Dikupas dan diambil kulitnya Lalu, kulit buah naga dikeringkan dengan sinar matahari selama 5 jam Untuk tahap selanjutnya, ialah proses ekstrasi bahan pewarna Bahan pewarna berupa kulit buah naga yang sudah dikeringkan dengan sinar matahari selama 5 jam Kita ambil Lalu, kulit buah naga ditimbang sebanyak 500 gram Kemudian, masukkan ke dalam panci dengan perbandingan 1 banding 10 Dengan air, yaitu sebanyak 5 liter air Kemudian direbus hingga volume air menjadi 1 per 3 dari volume awal Lalu, inilah hasil jadwana setelah perebusan Kemudian, lakukan ekstraksi sebanyak 2 kali Setelah ekstrasi sebanyak 2 kali Campurkan kedua larutan ekstrasi hingga homogen Dan saring dengan kasa penyaring Selanjutnya, persiapan yang harus diperlukan ialah persiapan pembuatan larutan sabun Kemudian, siapkan parutan sabun dengan sabun sanglay ditimbang sebanyak 2 gram Kain yang akan diberi warna direndam dalam larutan air sabun Sabun yang digunakan sebanyak 2 gram dalam 200 ml direndam selama 2 jam Selanjutnya, persiapan pembuatan larutan mordanting Siapkan cuka, kemudian timbang cuka sebanyak 95 ml Kemudian, campurkan cuka yang telah ditimbang tadi sebanyak 95 ml Dengan 15 liter air dimasukkan ke dalam panci Kemudian, celupkan kain ke dalam larutan mordanting Lalu, diaduk dan direbus hingga mendidis Rebus selama 1 jam Setelah 2 jam, ambil kain yang telah direndam dengan larutan air sabun Lalu, setelah 1 jam, matikan api Kain dibiarkan dalam larutan cuka selama 24 jam Selanjutnya, kain diangkat dan dibilas dan jangan diperas Lalu, dikeringkan dan disetrika Untuk tahap selanjutnya, ialah pembuatan larutan fixer Siapkan cuka, kemudian cuka ditimbang sebanyak 47,62 ml Kemudian, campurkan kain yang telah ditambah Dilarutkan cuka yang telah ditimbang tadi sebanyak 47,62 ml Dilarutkan dalam 1 liter air untuk pembuatan larutan fixer Setelah kain yang akan diuji Dibasahi menggunakan air dan ditiriskan sebentar Siapkan lanjutan jadwarna alami hasil proses ekstrasi dalam tempat penjelupan Kemudian, masukkan bahan tekstil yang tidak dimordanting ke dalam larutan jadwarna alam Dan lakukan penjelupan selama 30 menit dan 10 kali penjelupan Pada proses ini, ala pewarnaan pre-mordanting dan post-mordanting Setelah itu, proses pewarnaan Proses metamordanting Campurkan 1 liter larutan mordanting dan 1 liter larutan jadwarna Kemudian, lakukan penjelupan selama 30 menit dan 10 kali penjelupan Untuk tahap selanjutnya, ialah fiksasi Masukkan kain ke dalam larutan fixer selama 15 menit Setelah itu, dibilas dan dikeringkan Kain yang telah direbus selama 5 menit, kemudian dikeringkan Dan inilah hasil kain setelah penjelupan 10 kali dengan variasi waktu 30 menit pada kain tanpa mordanting Lalu, inilah hasil penjelupan proses pewarnaan pre-mordanting Kemudian, ini hasil penjelupan pada proses pewarnaan metamordanting Dan inilah hasil penjelupan pada proses pewarnaan post-mordanting Baiklah, cukup sekian dan terima kasih telah menyajikan video pratikum kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh